Halo assalamualaikum sahabat ayaran kembali lagi sama aku yang indah di dunia ayaran dalam menganggap ini video Alhamdulillah hari ini ada pembeli mesin jenom re13-12 dan aku mau review mesin Kenapa bahasa ini? Jadi, setelah dibuka dengan agak terus sampai ya Dari dalam telefon, ini tutupnya klasik DKI-nya dia Ini starter manualnya dalam bahasa Inggris yang saya buka juga Saya ingin mencoba bahasa Inggris yang saya buka Kalau begitu, bahasa Inggris yang saya buka Bukan salah satu realnya Ini ke dalamnya Tadah! Tadah! Cantik! Nah, aku suka ini Tunggu Tunggu Kenapa aku belum suka? Nah, besi Ini aku konsum banget sama ini Kaliannya besi aku suka Terus lihat Terus lihat Mantep juga ini Jadi, kalau kita udah biasa pegang si jenis Kita akan tahu Mana Ini apa? Mantep juga ini Apa itu? Besi Oke Sekarang kita lihat Oh iya Ini aku buka Di storage-nya Caranya buka Biasa 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 Bisa Jadi nanti kalau mau pakai Kanvas atau apapun yang gak tebal Ganti ke 16 atau 18 Ini ada 13 Ini adalah sepatu resleting Tapi dia cuma satu sisi Tapi dia bagusnya Ini ada lekuan nih Ini kalau gak puas pakai ini Bisa yang pakai kanan diri Ini sepatu Bikin lubang kancing Ini masih 4 langkah Eh, 3 langkah ya Nih 1, 2, 3 Mungkin diajarin Ini kelim Untuk Bikin lipatan itu Terus ini Sontekan Apa? Sontekan itu apa ya? Udah gila Udah gila Ini Ini open kecil doang Open kecil doang Buat buka Ini ngencengin Spool-nya Ini kemah spool-nya Ya Kalau untuk buka ini Pakai open biasa Yang standar mahal gitu Udah Sekarang Nah Ini Selektor Menunjuk Selektor Menunjuk Untuk Mode-mode-nya Ini ya Apa? Macem stitch Sedangkan length ini Seperti yang lainnya Dia juga menunjuk ke Panjangnya jahitan Kalau Kondisi lurus ya Kalau untuk kondisi Enggak lurus Yang model-model Jadi segala macam Dia menunjuk ke Kerapatannya Ini Antara ini merah Ditunjukkan oleh ini Biru itu nanti Kalau yang untuk mode-mode Seperti ini Oke Merah yang ini khusus itu Buat untuk Bikin lubang Kancing Sudah Oke Sekarang kita mau pakai Ini Ini udah kita colokin ke Ini ya On-off Dan on-off-nya di sini Kelihatan Mbak? Kelihatan Mbak? On-off di sini Nih Ini ada ini kan Angkat Di sini Tarik Nah Kita masaknya gini Kita mau ngulung sepul dulu ya Oh Ini tapi gak ada lubangnya Kita pelok satu aja Satu Kita klik Muter ke sini Dan itu harus sampai ini ya Masuk di bawah ini ya Terus Habis gitu Ini Kita bisa langsung diundur Puter searah jarum jam Atau Masukkan ke salah satu sudut ini Apa sudut Lubang Kita bawa ke sini Tes Gak punya klik Turunkan Terus geser Kalau sudah digeser Ini tarik Nah Fungsinya narik ini Biar jarumnya Steady Gak Gerak Atas bawah Setelah itu Mari kita Nah Enak kan Nah Dia pinter Jadi Jadi beberapa mesin jatuh ada yang Kalau udah penuh gini Dia gak mau Masih gerak aja Oh ya Setelah itu ya Tadi Maaf Tadi kan begini nih Kita geser Sini kita balikin Kalau gak dibalikin Ntar jarumnya Gak jalan Dan Dan dia Bisa geser kesini Mbak Ada pemutus benang otomatis Disini Nih Jadi Pisaunya itu Menghadap ke sana Ini udah Sudah Bagus Tuh Setelah Kita menggulung Spul Kita mau masang Spul Masang Spul Ini jarum ini posisi kelihatan enggak Pak betul nah ini posisi searah jarum jauh kita masukkan ketemu ini selet apa cek sekat ini kan tewa sekat lubang kecil kita tarik sampai petis nah ini masuk ke sini kalau kurang jelas lihat videoku yang lainnya ini standar banget setelah itu kita tarik ini udah enggak tuh setelah pas kita pegang kayak gini kita masukkan ke rumah skocinya udah udah kelihatan di-zoom tak muter kes tak putar sampai dia masuk sini ada semacam apa namanya cekungan gitu ya langkah selanjutnya adalah kita mau masak guna dari arah sini kita turunkan ini ya turunkan ini ada tanda nomor dua muter kalau udah habis bilang ya nah ini ini ada tanda kulit bawa ke atas ini ini standar semua mesin kayak gini ada satu kan ada tiga tiga dia turun tapi mana turunnya ini pelatuknya ini loh apa handwilnya yang kampung tuh kita pakai kampung sekarang menuju satu kita turunkan nah terus ini tension tekanan tarian benangnya tekanannya itu kalau sandar empat aja nanti kalau kita mau jahit yang halus dan likit kayak apa ya sifon segala macam pindah kedua ya satu atau sutra itu atau kalau mau ban yang tebal denim segala macam paling enggak lima deh atau enam atau tujuh paling gede sembilan dia tergantung tergantung ketebalannya jadi ini ada 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 A sama B kalau A itu ini dia di tengah jarumnya kalau B jarumnya tepi cara ngaturnya gimana ya ini ini aku taruh di B nih nih di B ya ini jarumnya berada di tepi Ayo silahkan di yang nah fokus mana sih jarumnya di sini ini jarumnya Oh udah kelihatan nih kalau aku pindah ke A nih saya pindah ke tengah gitu ya kapan kita pakai yang B atau A ya suka-suka kita jadi misalkan bikin pinggiran jahit tindas bisa bikin B gitu tapi kalau terlalu aku mepet enggak yakin ya tergantung deh ya udah sekarang ini tadi udah selektor kita ambil A yang lurus nah ini sekarang leng leng dua itu artinya dia jadinya pendek-pendek kalau jempat tiga dia semakin panjang sekarang jadi setelah ini tadi aku kasih kampus satu sepatu aku turunin pakai ini tadi ya yang hitam-hitam di belakang ini agak kesini ini namanya apa backstage ya backstage itu jahit tak balik artinya dia mundur ini penting banget krusial banget ini untuk mengunci jahitan gitu loh jadi untuk mengawali dan mengakhiri jahitan harus pakai ini kita tekan kayak gini nanti dia mundur tapi kalau jahitannya memang dia minta terbuka misalkan untuk dikerut ya jangan pakai ini sekarang ini aku jahit pakai dua habis itu aku jahit pakai kalau jangan lupa kalau mau mindah itu posisi jarum pastikan di atas ya langsung keempat aja biar kelihatan bedanya ya jadi saya lebih ngebur nah ini aku ngebur ini sudah kelihatan ini yang dua tadi pelan-pelan dan pendek-pendek ini yang empat kelihatan bedanya eh sekarang pakai motif E itu dia ada dua yang yang hitam sama yang biru kita kalau mau cari aku mau yang hitam caranya gimana ya ini pastikan dulu jarum di atas ini kita pindah ke E kita taruh eh nah hitam itu artinya yang kita gunakan dalam tajaratu sampai empat di satu sampai keempat kita kasih setengah dulu deh kita lihat seberapa rapat dia jadi kalau kita mau rapat kita taruh di sekitaran sini satu kurang gitu lah ya kalau kita mau agak renggang kita taruh di satu lebih satu aja udah serenggang ini gitu loh jadi ya sebelum kita aplikasikan kebanyang benar kita coba cepat dulu sampai dapat yang motif yang kira-kira pas oke mau bikin elaki tapi yang warna biru yang kita setting itu ini masih tetap di ya setting ini ada birunya nih SS defaultnya itu adalah SS nah nanti abis ini kita lihat ya kalau SS plus dia jadinya rapat atau renggang jadi gini ceritanya kalau kita pakai oh iya ini kan ini kan ini motifnya eh yang dia pakai SS yang default jadi kalau yang tengah yang tengah ini jadinya seperti ini kalau dia kita kata CD plus jadinya seperti ini bentar sekarang aku coba kalau di minus ya jadinya lebih rapat nah ini aku udah pakai SS yang yang ini jadi lebih rapat nih nih udah liatkan kan bedanya jadi kalau jadi kalau tadi mau eh yang ini untuk merapet renggangkan itu merapet renggangkan itu pakai angka ini kalau untuk yang biru merapet terenggangkannya pakai ini SS plus atau minus atau defaultnya yang SS biasa Oke jadi udah tadi udah dicoba Alhamdulillah pegangan besinya sih meyakinkan gitu loh eh Insya Allah kuatabel teman setebel apa kita belum bisa membutuhkan ya karena harus dipakai pas kita jelas untuk pasnya setebel kan kata juga macam-macam ada yang ada yang keras ada yang ku ada yang dan juga pangkulatisnya apa cuman untuk pemula dengan harga dibawah 2 juta ini lebih berat aku rekomendasikan Indonesia model jenis jahitan masih oke lah tangga terlalu perlu yang banyak karena kita bukan untuk main dekoratif terus user friendly dan jelas ini juga besi aku lebih nyaman kalau besi dibatuh plastik terus kalau mau sepatu seluruh lainnya bisa belikan ditambahin ah ya ini lagi ini yang aku surat boleh juga nih ini ada penurun video nih kita turunin kita geser nih hidupnya turun ini lo video gigi gitu loh ini fungsinya untuk kalau kita mau freestyle motion ada di video ku satunya ini dia otomatis enggak itu ya harus di tekan biar ini kelep terus sudutnya naik lagi ini aku seneng bahwa duduknya jadi itu kesimpulannya kalau dengan dana sekitar 2 juta mau masih jahit dalam keseluruhan tapi bisa buat ngecraft dan ini bisa buat sepatunya aku rekomendasiin tuh ya hai 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 hai